Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak solehah Hari ini kita akan belajar tentang pembatal-pembatal solat Tetap di pelajaran Viki Ibadah Disimak ya Sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Pembatal-pembatal solat Perhatikan baik-baik ya Loh Bu Afifah kok bisa solat batal? Nah yuk, kenapa ya solat kok bisa batal? Bisa anak solehah Yuk Bu Afifah jelaskan Baik Bu Afifah Kalau batal solat berarti kita harus ulang ya Bu solatnya Bagaimana anak solehah? Apakah harus ulang solatnya? Iya harus ulang lagi Atau kembali dari awal Yaitu takbir Apa saja Bu yang membuat solat kita batal? Apa saja? Ayo Yang pertama yaitu makan, minum saat sedang solat Jadi saat sedang solat kita makan Atau makan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita Atau minum ya Jadi anak solehah Kumur-kumur dulu sebelum solat Perhatikan baik-baik ya Yang pertama makan dan minum saat solat Jika sudah berudu Kita minum dulu boleh Bu Apa harus berudu lagi? Kejadian ini Misalnya kalian mau solat tapi kalian haus Minum dulu Apakah harus berudu lagi? Tidak perlu ya Tidak perlu Cukup kumur-kumur dan pastikan tidak ada rasa dan makanan yang menyelip di gigi Misalnya kalian minum Apa ya? Minum susu Nah kalau susu itu kan wajib berkumur-kumur dulu sebelum solat Walaupun sudah hudu Apalagi ya Pembatul solat selain makan dan minum Ada yang tahu? Betul Berbicara Tertawa Dan banyak bergerak Kalau berbicara Kita solat nih Berbicara Bercanda gitu ya Atau tertawa Tidak bisa menahan tertawa Dan banyak bergerak Itu harus Ulang kembali solatnya Bukan ulang lagi wudunya Hanya ulang solat Jadi usahakan dengan sekuat tenaga Kita harus fokus Khusu Dan jangan gerak-gerak Selain gerakan solat Selain gerakan solat Jangan ada gerakan lain ya Kadang suka gatal Iya kadang suka gatal Atau malah melihat yang lain Misal kucingku lewat Jadi saat solat nih Kucing kita lewat Kita liatin tuh Dari ujung ke ujung dia jalan Jangan diliatin ya Kembali ke Tempat solatnya Usahakan tetap fokus Dan kembali menghadap tempat sujud Dan minta kepada Allah Agar gatalnya Hilang Jadi usahakan jangan digaruk ya Ditahan-tahan Buah Viva Kalau kentut Apa solatku batal? Bagaimana? Kalau kentut Apakah batal solatnya? Ya Kentut Atau buang agin Lalu pipis Serta buang air besar Itu kan najis ya Anak solehah Solatnya batal Kan solat harus bersih dari Najis Jadi solatnya batal Dan harus berbudu Jadi bukan ulang dari awal Tapi harus berbudu Kadang suka kelepasan ya Buang angin Terus ulang saja bu Solatnya Bukan ya Jangan diulang solatnya Tapi harus berbudu Nah khusus untuk buang angin Buang air besar Dan buang air kecil Kita wajib berbudu Baru mulai lagi Solatnya Baru mulai lagi solatnya Nah Alhamdulillah Sudah tahu kan Apa saja yang membatalkan solat Jadi Jika kalian melakukan salah satunya Kalian bisa berbudu kembali Khusus untuk yang najis ya Atau Atau Kalau misalnya bergerak Tertawa Itu hanya Kembali dari awal Solatnya Karena Beribadah kepada Allah Harus suci dan Bersih Semua pikiran Tertuju kepada Allah Makanya pikiran kita Jangan ke kucing lewat Atau ada semut lewat Seperti itu ya Pikirannya tertuju Kepada Allah Solat sempurna Dan diterima Allah Ta'ala Jadi kita solatnya Usahakan sesempurna mungkin Dan Insya Allah Dan kita berharap Diterima oleh Allah Ta'ala Karena Di kubur itu Nanti kita ya Di alam kubur Yang ditanya pertama Yaitu solat kita Bagaimana solat Kita Allah Ta'ala Jadi usahakan Perbaiki solatnya Terus juga Kita harus solat Lima waktu Ya pagi Kalau sudah balik Alhamdulillah Sudah selesai Pelajaran kita Ingat Ingat Berbicara Buang angin Buang air besar Buang air kecil Itu dihafalin ya Barakallah Fikun Insya Allah Kalian bisa Insya Allah Kalian bisa Mempraktikannya Saat solat Jadi saat solat Kalian banyak gerak nih Garuk kanan Garuk kiri Garuk kepala Garuk tangan Itu berarti Ulang dari Awal Solatnya Alhamdulillah Sudah selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati